ini kali saya mau masak makanan yang paling sedap antara yang paling sedap ikan kembung saya tumis lepas itu saya goreng campur dengan limau kasturi antara makanan paling simple dan paling mahal dan paling sedap jadi untuk saya punya cara masak disini saya kasih panas minyak kasih banyak minyak jangan takut banyak minyak itu minyak yang paling sedap kalau masak ikan kembung ataupun ikan masin lepas itu disini ikan kembung yang saya beli dengan harga 4 ringgit setengah mahal lah batu kalau dulu murk lepas itu saya kasih goreng yang saya kasih masuk dia dalam minyak yang bi minyak banyak tadi itu si tumisnya atau juga saya goreng macam begini jangan takut banyak minyak sebab dia punya minyak itu yang paling menyelerahkan kamu orang tinggal saya tambah lagi minyak satu paling sedap kalau makan dia punya minyak kalau kamu orang tidak percaya kamu try lah lepas itu kalau karena tumis macam begini lepas itu dia punya minyak jadi pekat sendiri ataupun jadi hitam-hitam kuningan macam begitu kompom kamu orang punya nasi tidak cukup kalau kamu tidak percaya kamu orang try lah sendiri lepas itu kasih goreng-goreng dia kasih tumis macam begini tapi jaga hangus sebab dia cepat hangus kalau kamu punya minyak telan kau panas lepas itu saya kasih tambah bawang putih sama ciri padi disebabkan saya suka makan bawang putih saya tambah bawang putih lah bawang merah pun boleh lagi wangi tidak masalah kalau kamu orang boleh tambah lepas itu kalau kamu orang mau yang lagi pedas kamu orang boleh tambah lagi banyak ciri padi lepas itu saya kasih masuk apa Ajinomoto sikit lah untuk kasih seimbang dia punya rasa sebab ikan kembung kan dia telah mempunyak garam ataupun kena merenit dengan garam jadi kasih tambah Ajinomoto ataupun gula sikit lah tapi ini dapat yang terlambah banyak lah yang penting dia ada rasa sikit pun cukup yang penting dia punya masin tidak terlambau masin begitu lepas itu kalau sudah siap saya tumiskan sudah masak lepas itu bawang sudah wangi dan terakhir dia disini saya kasih masuk limau kasturit tapi pastikan kamu orang punya api tutup dulu baru letak kamu punya kasturit sebab dia pendepai kalau kamu orang kasih sambil mempasang api jadi pastikan kamu orang tutup baru tambah dia punya limau kasturit jadi disana nampaklah dia punya kuah nampak pekat sendiri ataupun itu minyak pandai pekat bila kita hasil atas limau kastur jadi begitu setiap sudah lah cara saya masak ikan gembung paling simpel dan paling sadap kalau kamu orang tidak percaya kamu trailah sendiri bagi orang kampung yang suka makan cara begini memang saya boleh cakap lah kamu orang boleh kasih habis nasi dengan berapa banyak piring pun apalagi kalau kamu orang tem tem lapar kompom tidak lari daripada dua piring dan ke atas kalau kamu orang tidak percaya kamu trailah sendiri dengan ikan masin pun kamu orang boleh try begini ibilis pun boleh paling sedap kamu orang tinggal saya makan selera waktu saya makan macam begini memang sedap lah saya tidak boleh cakap tembirang tapi memang sedap ini makanan turun-temurun dan terbaik sepanjang zaman tapi sekarang ikan masin pun mahal jadi kamu orang boleh try oke tapun-tapun kamu orang terima kasih Terima kasih.